5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran yang kelima Hari ini kita akan belajar apa ya? Ayo kita belajar bersama-sama Bermain kucing-kucingan Pada hari minggu, Ali bersama teman-temannya bermain bersama Mereka bermain kucing-kucingan Permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak Ditentukan satu anak berperan sebagai kucing Sementara anak-anak yang lain mengoper bola Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola Nah anak-anak lain harus menggiring bola menghindari si kucing adik-adik Menggiring bola sambil mengoper bola ke teman yang lainnya Nah itu caranya Jika ada anak yang menyentuh bola itu Ia yang berganti peran sebagai kucing Jadi itu tadi bermain kucing-kucingan Ini adalah gerakan ketika menendang bola Lalu ini gerakan ketika menggiring bola Adik-adik bisa praktekkan bagaimana cara menendang dan menggiring bola Ali dan teman-teman bermain bersama Mereka bermain kucing-kucingan Permainan kucing-kucingan memerlukan kerjasama Mereka saling membantu antar teman Mereka tidak pernah bertengkar Nah adik-adik semuanya Jika kalian bermain bersama dengan teman-teman kalian Kalian tidak boleh bertengkar ya Lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tersedia Nah disini sudah ada kata yang tersedia Mari kita lengkapi titik-titik dalam kalimat ini dengan kata yang tersedia Yang pertama bermain kucing-kucingan dilakukan dengan Yang mana nih bertengkar atau menendam bola kerjasama menggiring atau membantu Ya dengan kerjasama Yang ketiga kita harus titik-titik teman yang sedang kesusahan Ya kita harus membantu teman yang sedang kesusahan Yang keempat bermain kucing-kucingan menggunakan Ya menggunakan bola adik-adik Ali titik-titik bola ke arah teman Ya Ali menendam bola ke arah teman Sesama teman dilarang bertengkar Ali, Adi, Bayu, dan Kakak bermain kucing-kucingan Mereka semua laki-laki Siti, Ayu, Eca, dan Wati bermain bola bekel Mereka semua perempuan Adik-adik sudah belajar ya membedakan antara laki-laki dan perempuan Jadi jenis kelamin manusia itu ada dua Yaitu laki-laki dan perempuan Jenis kelamin manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan adik-adik Nah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa laki-laki pada siswa perempuan Atau sebaliknya adalah Yang pertama tidak boleh memeluk adik-adik Lalu tidak boleh mencium ya Tidak boleh memegang dada dan tidak boleh memegang alat kelamin Ini sudah kalian pelajari di kelas 1 Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain Kalian bisa menuliskan nama teman-teman kalian sesuai dengan jenis kelaminnya Jadi coba adik-adik tuliskan Mana teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki Dan mana teman kalian yang berjenis kelamin perempuan Begitu adik-adik pembahasan kita bersama Di mata pelajaran tematik Tema 3 subtema 1 pembelajaran yang kelima Semoga adik-adik memahami apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax